Intro Kita lanjut bahas B.T.H.K.S.R.A.P.E.P.S.O.141 Wokilangkau sopainyakmangmigmeng Kita langsung masuk aja ke bahasan Intro Shouyan Yang telah menutup matanya selama 5 tahun ini Pada akhirnya Kini telah membuka matanya kembali Dan Shouyan merasa cukup senang Bisa memurnikan Serta menggabungkan kekuatan dari api suci Dengan tubuhnya Kaisar Api Huo Xin Yan Yang berada di hadapan dari Shouyan Sekarang tersenyum sambil berkata Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Kau memiliki ketekunan yang sangat menakbutkan Shouyan hanya tersenyum sambil menjawabnya Ini hanya kebetulan saja Selanjutnya Aku ingin melihat sampai sejauh mana Diriku akan bisa menaikkan level Dari kekuatanku Setelah mengatakan hal seperti ini Shouyan kembali menutup matanya Dan dia mulai memasukkan energi dari api suci yang berada di dalam tubuhnya Menuju ke dalam mantra api Baru saja kekuatan api suci ini bersentuhan Dengan mantra api yang berada di dalam tubuh dari Shouyan Akhirnya Ruptuasi energi saat menakutkan pun mulai menyebar dari dalam tubuh Shouyan Hal seperti ini membuat Shouyan hanya bisa mengeretakkan giginya Karena dia bisa merasakan sebuah perasaan sakit yang luar biasa Jenderal Nagalongyi ketika menyaksikan raut wajah dari Shouyan yang penuh kesakitan Dia pun mengatakan Jika kau ingin mendapatkan kekuatan yang besar Maka kau harus bisa bertahan dengan rasa sakit seperti ini Shouyan yang mendengarkan ucapan dari Jenderal Nagalongyi pun Kemudian dia berkumam di dalam hatinya Aku tidak akan pernah terjatuh bagaimanapun juga Aku harus bisa meningkatkan kekuatanku Karena masih banyak hal yang harus aku lakukan Dengan dimasukkannya api suci ke dalam mantra api Saat ini Ukuran dari mantra api di dalam tubuh Shouyan Sebenarnya telah berkembang Menjadi sangat besar Nafas dari Shouyan terlihat cukup terengah-engah Ketika dia menahan perasaan yang sakit luar biasa Jenderal Nagalongyi kali ini bisa melihat Nafas sebenarnya Secara perlahan aura di dalam tubuh Shouyan Ini telah meningkat Hal itu membuat Jenderal Nagalongyi Menyimpinkan matanya Kemudian dia berkata Meskipun selama ini aku belum pernah melihat Seorang manusia yang melahap api suci Namun tampaknya Menelan api suci ini Bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat Sebenarnya apa rahasia yang dimiliki oleh Shouyan ini Selanjutnya Jenderal Nagalongyi pun Benar-benar sangat dikejutkan Oleh peningkatan dari kekuatan Shouyan Sampai-sampai Dia pun berkata Tahap menengah Bintang 5 Dodi Tahap akhir Bintang 5 Dodi Menerobos Bintang 6 Dodi Sial Masih terus meningkat Menuju tahap menengah Bintang 6 Dodi Apa? Sebenarnya ini belum berhenti Tahap akhir Bintang 6 Dodi Sebenarnya apa yang dimiliki Shouyan ini Bagaimana bisa dia menembus level kekuatan Dalam waktu yang sangat singkat Ini adalah pertama kalinya bagi Jenderal Nagalongyi Melihat seseorang Bisa menaikkan level kekuatannya Dalam waktu yang benar-benar cepat Jenderal Nagalongyi Termenung sejenak Yang kemudian dia berkumam Mungkinkah ini adalah Karena metode pelatihan Yang dimiliki oleh Shouyan Tubuh dari Shouyan Dalam sekejap saja Telah diselimuti oleh api Yang berwarna merah kuning Dan itu memberikan perasaan Yang luar biasa Namun detik berikutnya Jenderal Nagalongyi pun Segera menyimpitkan mata Karena dia merasa bahwa Shouyan Sebenarnya telah memasuki Sebuah kondisi dari meditasi khusus Hal ini membuat Jenderal Nagalongyi Kembali mengatakan Shouyan Dia telah benar-benar masuki Kondisi dari meditasi khusus Sepertinya Kekuatan jiwa dari bocah ini Telah memasuki Sebuah tempat lain Jiwa dari Shouyan Sekarang telah masuki Sebuah ruang kosong Tertentu Roll bocahnya Terlihat cukup kebingungan Dan kemudian Shouyan pun berkata Pada dirinya sendiri Sebenarnya ini dimana Namun detik berikutnya Ada suara yang bergembang Di dalam tempat ini Akhirnya Setelah bertahun-tahun Apakah klan Xiao milikku Benar-benar melahirkan Seorang keturunan yang luar biasa Shouyan Kemudian bertanya Dengan suara yang cukup kaget Siapakah senior Yang telah berbicara Pada akhirnya Shouyan bisa merasakan Ada kekuatan Yang tidak terbatas Muncul di sekitar tempat Dari dirinya Xin Yan Yang juga ikut masuk Ke dalam ruang api suci ini Dia pun berkata pada Shouyan Kau tidak perlu panik Tempat ini merupakan Ruang dari api suci Selanjutnya Pandangan mata dari Xin Yan Melihat ke arah depan sana Dan dia pun Kali ini mengatakan Aku sebenarnya Cukup heran Kenapa Bocah berama Shouyan ini Bisa melahap kekuatan Dari api suciku Dengan cara Yang begitu mudah Aku benar-benar Tidak berharap Bahwa sebenarnya Kau ikut campur Dalam hal ini Sosot seorang Yang terlihat muda Dengan tubuh yang kurus Tiba-tiba saja muncul Dan kemudian Dia pun berkata Xin Yan Kau masih saja Tidak berubah Setelah bertahun-tahun Kita tidak bertemu Pandangan mata dari Xin Yan Kini langsung berbinar Ketika dia melihat Kemunculan dari sosok tersebut Dan dirinya pun Segera berteriak Dengan marah Xiaomu Dasar kau orang tua Sialan Kenapa kau meninggalkanku Pada saat itu Orang yang telah muncul di dalam tempat ini Merupakan leluhur Xiaomu Yang sebelumnya Adalah pemilik Dari api suci Yang bernama Xin Yan Ini Leluhur Xiaomu pun Kemudian mengatakan Pada saat itu Bukan keinginanku Untuk meninggalkan dirimu Jika kau ingin mengetahui Alasanku yang sebenarnya Kau Bisa bertemu denganku Di masa depan nanti Dan aku Akan mengatakan semuanya Pada dirimu Tentang kebenaran Dari masalah ini Pupil mata dari Xin Yan Segera menyusut Dan kemudian Dia mengatakan Apakah sebenarnya Kau tidak mati Leluhur Xiaomu Hanya tertawa Sambil mengatakan Mati Bagaimana mungkin Aku bisa mati Dengan mudah Aku merupakan Salah satu Dari 12 harimau Di dalam Klan Xiao Tidak mungkin Aku akan mati Semudah itu Xin Yan Bun Mengepalkan tinjunya Sambil berkata Baiklah Xiaomu Tunggu kedatanganku Dan lain kali Aku akan meminta Penjelasan yang lengkap Dari dirimu Xiaomu pun Menganggukkan kepalanya Dan kemudian Dia berkata Karena pertanyaanmu Sudah aku jawab Maka saat ini Segeralah keluar Dari dalam tempat ini Karena aku Masih memiliki urusan Dengan keturunanku Yang akan aku bicarakan Secara empat mata Setelah matakan hal tersebut Leluhur Xiaomu pun Melampaihkan tangannya Dan hal ini Membuat tubuh dari Xin Yan Akan segera dikeluarkan Dari dalam ruang api sunsi Hal itu Membuat Xin Yan Segera berteriak Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan Xiaomu Kasar kau orang Sialan Bahkan setelah bertahun-tahun Tidak bertemu Xiaomu sebenarnya Masih memiliki kendali Dengan ruang api sunsi Yang dimiliki Oleh Xin Yan Akhirnya Akhirnya tubuh dari Xin Yan Benar-benar dilemparkan Dari dalam tubuh Xiaoyan Jendral Nagalong Yi Ketika menyaksikan hal seperti ini Hanya bisa mengangkat alisnya Di dalam ruang api sunsi saat ini Hanya tersisa Leluhur Xiaomu Dan juga Xiaoyan Pandangan mata Dari Xiaoyan terus melihat Pada leluhur Xiaomu Dia Kemudian membukuk hormat Sambil mengatakan Salam senior Leluhur Xiaomu Segera bersenyum Karena Xiaoyan Dan dirinya Kali ini berkata Bocah kecil Ceritakan padaku Tentang situasi yang berada Di benua Doki Akhirnya Xiaoyan pun memberikan cerita Tentang benua Doki Dan bagaimana bisa dia Menjadi seorang Dodi Kemudian berpindah Ke benua Dodi ini Mendapatkan penjelasan Dari seorang Xiaoyan Membuat leluhur Xiaomu Hanya bisa mengagukan Kepalanya Selanjutnya Xiaoyan pun Ingin menanyakan sesuatu Leluhur Apakah sebenarnya Dalam sekejap saja Xiaomu Langsung mengangkat tangannya Dan dia pun Kali ini berkata Aku tahu maksud Apa yang ingin kau tanyakan Suatu hari nanti Aku akan memberitahukan Segalanya pada dirimu Ketika kau Sudah menjadi orang Yang lebih kuat Saat ini Kau masih terlalu lemah Dan jika aku Memberitahukan pada dirimu Tentang hal ini Itu akan sangat berbahaya Bagi dirimu sendiri Kau adalah generasiku Yang cukup luar biasa Dan juga Jenius Aku tahu Bahwa kau Memiliki banyak pertanyaan Di dalam benakmu Namun untuk sekarang Hal-hal seperti itu Bukan sesuatu yang harus kau pikirkan Tujuanmu selanjutnya Adalah Secepat mungkin Mencapai tahap dari Dosian Hanya ketika dirimu Sudah mencapai tahap Dosian ini Maka kau Akan memenuhi syarat Untuk bisa mendapatkan Berbagai hal Lagi pula Aku tidak ingin Melibatkan orang Yang tidak bersalah Sepertimu Dan juga Tidak tahu menau Di dalam pertempuran Ini Shouyan Kemudian dia mengatakan Leluhur Kau telah meninggalkan Sejak kekuatan jiwamu Di dalam tempat ini Jadi kurasa Ada sesuatu yang salah Tentang hal itu Leluhur Shoumu pun Mengaguhkan kepalanya Dan kemudian dia berkata Apa yang kau katakan Memanglah Benar Dan alasan kenapa diriku Meninggalkan Sejak jiwa Di dalam tempat ini Sebenarnya adalah Untuk menyelamatkan Orang-orang dari Klien Shou milikku Yang ingin melahap Kekuatan dari hati api Shouyan pun Hanya bisa mengaguhkan Kepalanya Dan kemudian dia berkata Leluhur Kau benar-benar memiliki Kekuatan Yang sangat menakutkan Shoumu pun Hanya tertawa Sambil berkata Hehehe Bocah kecil Ada banyak hal Di dalam alam semesta ini Dan juga Sesuatu yang sebenarnya Sangat tidak jelas Karena kau telah berhasil Melahap Api hati Shinyang Maka Kekuatan jiwaku Yang telah tertinggal Dalam tempat ini Juga harus menghilang Tempatmu berada saat ini Disebut Sebagai ruang api suci Dan ini Adalah sebuah ruang khusus Siapapun orang yang berada Di bawah kekuatan Daoxian Ketika dimasukkan Kedalam tempat ini Maka dia Akan bisa Ditekan Kau Hanya perlu berkomunikasi Dengan Shinyang Dan dirimu Akan bisa membawa Siapapun Untuk masuk Kedalam tempat ini Di dalam ruang api suci ini Ada sebuah penghalang khusus Begitu orang lain masuk Maka akan sangat sulit Bagi mereka Untuk bisa keluar Tempat ini Juga bisa kau gunakan Sebagai kartu trust milikmu Jika kau Tidak dalam kondisi Yang sangat berbahaya Jangan pernah menggunakan Ruang api suci Untuk mengurung lawanmu Di dalam tempat ini Jika sampai Kau mendapatkan lawan yang kuat Apalagi itu merupakan orang Yang berasal Lirat jahat asing Maka Hal tersebut akan membawa Bencana tersendiri Bagi dirimu Bocah kecil Aku belum tahu Siapa namamu yang sebenarnya Soyen pun Segera membuku hormat Kemudian dia mengatakan Senior Aku adalah Soyen Hal itu Membuat leluhur Siomu Mengagukan kepalanya Benar-benar Nama yang bagus Aku harap Ketika kita bertemu Di masa depan nanti Kau Sudah benar-benar Menjadi orang yang Sangat kuat Setelah mengatakan Hal seperti ini Tubuh jiwa Leluhur Siomu Kini terlangsung berubah Menjadi transparan Dan akhirnya Hal itu pun menyebar Lalu Menghilangkan di dalam Tempat ini Soyen Membukuh hormat Sambil mengatakan Sampai bertemu lagi Leluhur Siomu Jendral Nagalongi Dan juga Xin yang Kali ini Terus memandangi tubuh Dari Soyen Yang masih terduduk Dengan pandangan mata terpejam Jendral Nagalongi pun Kemudian mengatakan Kenapa Soyen Belum keluar juga Baru saja Sang Jendral mengatakan Hal tersebut Soyen tiba-tiba Membuka matanya kembali Sambil mengatakan Akhirnya Sudah lama sekali Aku keluar juga Dari kondisi pelatihan Melihat bahwa Soyen telah membuka matanya Jendral Nagalongi Buru-buru bertanya Soyen Apakah kau baik-baik saja Soyen pun Segera tersenyum Sambil menjawab Jendral Nagalongi Penanglah Tidak terjadi apapun pada diriku Selanjutnya Pandangan mata Jendral Nagalongi Ini telah menyipit Karena dia Bisa merasakan sesuatu yang aneh Di dalam tubuh Soyen Sepertinya ada sesuatu Yang berada Di dalam tubuhmu Soyen pun Hanya tersenyum Itu sebenarnya merupakan Kekuatan dari Epi Suji Yang bisa mengendalikan Sebuah dimensi yang berbeda Jendral Nagalongi Sontak mengatakan Apa? Sebenarnya kau sudah menguasai Sebuah dimensi yang berbeda Kenapa hal seperti ini Membuat Jendral Nagalongi Menjadi sangat terkejut Bagaimanapun juga dia tahu Seseorang Yang mampu menciptakan Dan juga mengendalikan Sebuah dimensi yang berbeda Haruslah berada Di puncak Dari kekuatan Dodi Namun Soyen Untuk saat ini masih jauh Memenuhi kualifikasi Seperti itu Apalagi Jika seorang pemilik dimensi Melakukan pertarungan Di dalam dimensi tersebut Maka Kekuatannya Akan berkali-kali lipat Menjadi meningkat Sementara Sin Yan Kali ini melihat pada Soyen Sambil mengatakan Bocah kecil Sebenarnya apa yang kau bicarakan Dengan leluhurmu Xiaomu Bagaimanapun juga Orang itu tidak bermoral Apabila dia Menyuruhmu Mengendalikan diriku Untuk melakukan sesuatu Yang tidak wajar Jangan harap Aku akan menuruti Berita dari dirimu Kemungkinan Aku akan meledakkan Diriku sendiri Soyen Ketika menyiarkan hal tersebut Hanya bisa tertawa Hehehe Kaisar Api Sin Yan Tidak mungkin leluhurku Menyuruh melakukan Sebuah kejahatan Dia hanya mengatakan Bahwa aku Harus segera menaikkan Level kekuatanku Menjadi tahap dosian Supaya aku Bisa mengetahui Rahasia Dari dunia ini Dan dia Juga berkata Berkat sisa jiwa yang Ditinggalkan Oleh leluhurku Xiaomu ini Aku bisa mudah Melakukan penyerapan Terhadap kekuatan Dari api suci Milikmu Jika tidak Mungkin itu semuanya Akan menjadi beban Hingga detik ini Kaisar Api Sin Yan Hanya tersenyum Sabil menimpali Baguslah Kalau begitu Aku cukup lega Mendengar jawaban Darimu Detik berikutnya Persepsi jiwa dari Soyen Tanpa ragu lagi Memeriksa Bagian dalam tubuhnya Kemudian Soyen Mengatakan Di dalam tubuhku saat ini Sudah memiliki Kekuatan dari 23 api surgawi Dan juga Kekuatan dari api suci Milikmu Namun Kenapa rasa-rasanya Mantra api di dalam tubuhku Sepertinya belum puas Dan aku Juga merasa Sedikit tidak nyaman Sin Yan Ketika menerakan tentang mantra api Dia Benar-benar saat kaget Dan kemudian mengatakan Apa Mantra api Soyen Menganggungkan kepalanya Dan detik berikutnya Kaisar api Sin Yan Kembali mengatakan Bocah kecil Apakah sebenarnya Yang kau bicarakan Tentang mantra api ini Adalah Sebuah teknik khusus Yang bisa Menelan kekuatan api Soyen Kembali menganggungkan kepalanya Ketika mengatakan ucapan Dari kaisar api Sin Yan Detik berikutnya Tiba-tiba saja Kaisar api Sin Yan Memegang tangan dari Soyen Dan hal ini Membuat Soyen Merasa cukup aneh Dengan orang itu Yang dilakukan oleh Kaisar api Sin Yan Hanyalah memeriksa Bagian dalam tubuh dari Soyen Dan kemudian Dia kali ini Tertawa terbahak-bahak Sambil mengatakan Ini benar-benar mantra api Sebenarnya kau Adalah pemilik mantra api Tadinya aku berpikir Bagaimana caranya kau bisa memiliki Banyak api di dalam tubuhmu Jika itu orang biasa Aku khawatir Tubuhnya akan langsung Redak Sekarang Pertanyaan di dalam benarku itu Sudah terjawab Karena sebenarnya kau Memiliki mantra api ini Soyen Kemudian melihat Pada kaisar api Sin Yan Sambil melepaskan tangannya Dan juga mengatakan Kaisar api Sebenarnya apa yang kau lakukan Kaisar api Sin Yan Hanya tersenyum Sambil mengatakan Tenanglah Kau tidak perlu khawatir Tentang hal ini Mulai sekarang Aku akan benar-benar menurut Pada dirimu Ucapan dari kaisar api Sin Yan itu pun Membuat Soyen cukup bingung Kemudian dia berkata Bagaimana bisa kau berubah Dengan begitu cepat Tadinya Kau bersikap sombong pada diriku Namun sekarang Kau memilih tunduk Dan melakukan apapun Yang aku perintahkan Setelah dirimu Mendengar tentang nama Dari mantra api Sudahlah Aku ingin melihat mantra api Di dalam tubuhku terlebih dahulu Bagian ratun juga Setelah menelan Dan juga menyempurnakan Kekuatan dari api suci Meskipun hal seperti ini Telah dimasukkan Kedalam mantra api Namun aku merasa Mantra api milikku ini Seolah-olah Masih merasakan Sebuah ketidakpuasan Setelah mengatakan hal tersebut Soyen pun Segera menutup matanya Dan dia Mencoba melakukan penyelidikan Pada mantra api Di dalam tubuhnya Aura yang sangat kuno Tiba-tiba saja menyebar Dari dalam tubuh Soyen Merasakan aura seperti ini Membuat Soyen Hanya bisa berkata Aura ini Memang sesuatu yang asli Dimunculkan dari mantra api Jika begitu Aku akan dengan sepenuh hati Membantu bocah ini Apabila dirinya Bisa mendapatkan api suci yang lainnya Pada saat itu Kekuatanku juga akan meningkat Dan mungkin Aku akan bisa naik peringkat Dan berada di daftar Dari peringkat 10 besar Api suci Setelah melakukan pemeriksaan Selama beberapa menit Terhadap mantra api Di dalam tubuhnya Soyen pun Inilah semenatakan Mantra apiku Telah meningkat Dan berada Di tahap abadi Peringkat menengah Ini benar-benar Sesuatu yang sangat menyenangkan Soyen Kemudian berkata pada dirinya sendiri Mantra api itu sebenarnya dibagi Menjadi 6 alam Dan saat ini Kemungkinan mantra api milikku Sudah melangkah Ke alam pertama Aku rasa fondasinya sudah sangat kuat Sambil menatap tajam Karah Soyen Kaisar api Sin Yan Kini berkata Dengan penuh semangat Tuan Soyen Mantra api ini Sejauh yang aku tahu Tidak bisa dibandingkan Dengan level Dari peringkat abadi Ataupun Peringkat yang lainnya Karena hal itu Memiliki beberapa alam yang berbeda Satu-satunya yang perlu kau lakukan Untuk meningkatkan level dari alammu ini Adalah Menggunakan kekuatan Dari api suci Jika kau Terus menerus Melahap kekuatan dari api suci yang lainnya Mungkin Secara bertahap Alam dari mantra apimu Juga akan meningkat Namun kau juga harus mengetahui Di antara jajaran api suci Mereka juga memiliki Sebuah rahasia yang mendalam Api suci ini Bisa meningkatkan level kekuatan Di dalam dirinya Dengan melahap Kekuatan dari api suci yang lainnya Contohnya adalah diriku Jika aku melahap kekuatan api suci Yang berada Di peringkat atasku Mungkin Level peringkat dari api suci ku Juga akan naik level Shou Yan Melihat pada kaisar api Xin Yan Kemudian dia berkata Apakah sebenarnya Kau mau tunduk pada diriku Adalah karena kau Juga ingin melahap kekuatan Dari api suci ini Tanpa basa-basi lagi Kaisar api Xin Yan Ini menganggukan kepalanya Sambil mengatakan Aku akan membantu dirimu Dengan sepenuh hati Dan sebagai imbalannya Ketika nanti kau mendapatkan Api suci yang lainnya Kau juga harus memberikan Sedikit kekuatan Dari api suci itu Kepada diriku Supaya aku Juga bisa meningkatkan Kekuatanku sendiri Shou Yan Menganggukan kepalanya Sambil berkata Jika begitu Tolong serahkan kendali Dari ruang api suci Milikmu Tanpa basa-basi lagi Kaisar api Xin Yan Menganggukan kepalanya Dan kemudian Dia Mengeluarkan kekuatan api Dari dalam dahinya Untuk dimasukkan Kedalam dahi Dari Shou Yan Hal ini Membuat Shou Yan Bisa merasakan Bahwa dirinya Memiliki kendali Terhadap ruang api suci Shou Yan Bisa memasukkan siapapun Sesuai dengan keinginannya Kedalam Dari ruang api suci ini Selanjutnya Shou Yan pun tersenyum Sambil berkata Kaisar api Xin Yan Aku berjanji padamu Jika nanti Aku mendapatkan Api suci yang lainnya Maka aku Akan membagi kekuatan Dari api suci itu Dengan dirimu Kau Bisa memegang Kata-kata dari seorang Shou Yan Kaisar api Xin Yan Hanya menganggukan kepalanya Dan kemudian Dia berkata Mantra api Pada saat itu Leluhurmu Xiaoyu Tidak memiliki sesuatu Seperti ini Namun dia Bisa melahap Dua kekuatan Dari api suci Namun kau Memiliki mantra api Dan kau Akan bisa melahap Banyak api suci Yang berada di dunia ini Mungkin di masa depan Kau akan benar-benar Kau akan benar-benar Bisa melampaui Leluhurmu Xiaomu Pencapaianmu Adalah sesuatu Yang tidak terbatas Aku benar-benar Menantikan Saat kau Berdiri Di puncak Dari dunia ini Menerucapan dari Kaisar api Xin Yan Membuat Shou Yan Hanya bisa tersenyum Kita berpindah Ke bagian dasar Dari puncak Pegunungan Gurun ini Di sana Ada sebuah kabut hitam Yang telah melakukan Pengintaian Terhadap Shou Yan Jenderal Nagalonghi Dan juga Kaisar api Xin Yan Namun Keberadaan dari Asap hitam ini Tidak diketahui Oleh kelompok dari Shou Yan Asap hitam itu pun Kemudian mengatakan Sebenarnya itu adalah Kaisar api Xin Yan Karena asap hitam Yang telah muncul Di tempat ini Adalah Cloning Dari tubuh Raja Sejati Klan Iblis Darah Bahkan aura di dalam tubuhnya Jauh lebih kuat Jika dibandingkan Dengan kaisar kiri Iblis Darah Sementara Shou Yan Kali ini masih menyelidiki Kekuatan dari api suci Yang berada di dalam tubuhnya Shou Yan cukup bingung Kenapa kekuatan dari api suci ini Tidak bisa digabungkan Dengan kekuatan Dari 23 api surgawi Memikirkan hal seperti ini saja Membuat Shou Yan cukup kebingungan Namun dia Akan mencari solusinya Di masa depan nanti Yang harus dilakukan sekarang Adalah segera pergi Meninggalkan Puncak pegunungan Karena Shou Yan Sudah terlalu lama Berada di dalam tempat ini Hal itu Membuat Shou Yan segera berdiri Dari posisi duduknya Sambil mengatakan Mungkin sudah saatnya Untuk meninggalkan Puncak dari pegunungan Gurun ini Kaisar Api Sin Yan Dia kemudian berkata pada Shou Yan Hanya dalam beberapa hari Kau sebenarnya telah mampu menguasai sepenuhnya Ruang dari api suci Dan kau adalah orang pertama Yang mampu menguasai kekuatan api suciku Menjadi sedemikian rupa Adapun energi emas iblis yang berada di dalam tubuhmu Aku sudah kembali memberikan tekanan Untuk sementara Namun saat ini Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tentang kejahatan Dari benda jahat itu Jika kau benar-benar ingin menghilangkannya Mungkin kau harus memiliki Lebih dari dua api suci Di dalam tubuhmu Shou Yan Menganggukkan kepalanya sambil berkata Benar Mungkin itu memang satu-satunya cara Yang harus kulakukan Keadaan dari Kaisar Api Sin Yan ini Benar-benar mirip Dengan Shou Yi Keduanya Merupakan roh api Tapi perbedaannya adalah Shou Yi terlahir Karena Shou Yan menyatukan 23 jenis api surgawi Dan kemudian Juga berevolusi Menjadi roh api Kekuatan Shou Yi Akan terus meningkat Seiring dengan pertumbuhan dirinya Sementara Roh api suci Yang bernama Kaisar Api Sin Yan ini Sebenarnya telah ditekan Oleh kekuatan dari Shou Yan Dan saat ini Kekuatan dari Kaisar Api Sin Yan Seharusnya Berada di puncak Dari bintang 9 Dodi Namun Hal ini telah mendapatkan tekanan dari Shou Yan Dan hanya setara Dengan bintang 7 Dodi Shou Yan Berkata pada Jenderal Nagelongi Dan juga Kaisar Api Sin Yan Sudahlah Mari kita pergi dari dalam tempat ini Aku sudah menghabiskan banyak waktu Untuk bisa melahap Kekuatan dari Api Suci Dan aku Benar-benar tidak tahu Apa yang telah terjadi Di dunia luar sana Kemungkinan saat ini Kompetisi sektor besar Sudah semakin dekat Tampaknya Ada beberapa hal menarik Yang akan muncul di dalam sana Pada akhirnya Mereka bertiga mulai berjalan Untuk meninggalkan Puncak dari pegunungan Gurun ini Namun tiba-tiba saja Shou Yan merasa Bahwa sebenarnya Darah emas yang berada di dalam dadanya Kali ini telah mulai bergejolak Seolah-olah Ada sesuatu Yang telah memanggilnya Shou Yan pun Menghentikan langkah kaki Dan hal ini Membuat Jenderal Nagelongyi Lalu mengatakan Shou Yan Kenapa kau berhenti Sebenarnya apa yang telah terjadi Shou Yan Kemudian mengatakan Aku tidak tahu kenapa Darah emas yang berada di dalam dadaku ini Seolah-olah Telah aktif Oleh suatu hal Yang tidak aku ketahui Tunggu dulu Perasaan seperti ini Sebenarnya Telah ada raja asing lainnya Yang muncul Didekat dari kita Mendengarkan ucapan dari Shou Yan Membuat raut wajah Dari Jenderal Nagelongyi Dan juga Kaisar Api Xin Yan Benar-benar dipenuhi Dengan keterkejutan Selanjutnya Shou Yan kembali mengatakan Kekuatan dari raja saat ini Bahkan jauh lebih kuat Jika dibandingkan Dengan kaisar kiri Iblis darah Tatapan mata Shou Yan Melihat tajam Karah depan Kemudian dia mengatakan Karena kau sudah berada di dalam tempat ini Kenapa dirimu masih bersembunyi Keluarlah Mendengarkan ucapan dari Shou Yan Sebuah kabut hitam Kini telah langsung keluar Dari dalam tempat Persembunyian Kemudian Dia mengeluarkan suara Yang bergembali Dalam tempat ini Hehehe Sungguh bocah Dengan penglihatan Yang luar biasa Aku tidak menyangka kau Adalah orang yang Sangat pemberani Dalam sekejap saja Raut wajah dari Xin Yan Kini telah berupa Menjadi sangat jelek Kemudian dia berkata Aura ini Dia sebenarnya Adalah iblis darah Shou Yan Menggelengkan kepalanya Namun itu Bukan tubuh asli Dari iblis darah Jika aku tidak salah menebak Itu hanyalah Tubuh kloning energi Kabut hitam itu pun Kembali berkata Seperti yang aku harapkan Dari seorang manusia Yang bisa melahap Kekuatan dari api suci Namun hari ini Seberapa hebatnya dirimu Melahap kekuatan api suci Kau Tidak akan pernah bisa pergi Dari hadapanku Shou Yan Hanya tersenyum Sambil berkata Sebenarnya kau memiliki Darah emas Di dalam kabut hitam Milikmu ini Seperti yang aku harapkan Dari seorang raja sejati Klan iblis darah Shou Yan berpikir Bahwa dirinya hari ini Tidak akan pernah bisa kabur Maka satu-satunya jalan Adalah Memberikan perlawanan Shou Yan Tiba-tiba saja berteriak Xin Yan Jindral Nagalonghi Kalian harus mengulur waktu Sementara aku Akan mempersiapkan Serangan yang lainnya Tanpa basa-basi lagi Jindral Nagalonghi Dan juga Kaisar Api Xin Yan Kini langsung mengeluarkan Aura dari dalam tubuh mereka Sementara raja sejati Dari klan iblis darah Hanya bisa tersenyum Sambil berkata Benar-benar bocah Yang sangat pemberani Shou Yan kali ini telah masukkan Kekuatan dari 23 Api Surgami Dan juga Kekuatan dari Api Suci Kedalam pedang berat Kuno Api Surgami miliknya Lalu Memberikan tebasan Sambil berteriak Pedang menghancur langit Lapis ke-7 Keluarkan Kekuatan tingkat ketiga Sebuah energi yang sangat besar Tiba-tiba saja dikeluarkan Dari dalam pedang berat Kuno Api Surgami Sementara saat ini Sindral Nagalonghi Dan juga Kaisar Api Xin Yan Juga telah melimparkan serangan Terhadap Raja sejati Iblis darah Melihat hal tersebut Raja sejati Iblis darah Tidak takut sama sekali Dan kemudian Dia tersenyum Sambil berkata Hanya kekuatan seperti ini Mungkin tidak akan pernah bisa Mengalahkan diriku Dia segera melampirkan tangannya Dan dalam sekejap saja Tiga serangan itu pun Dihancurkan Dengan cara yang sangat mudah Raja sejati Iblis darah Kemudian berkata pada Shou Yan Meskipun aku hanyalah Tubuh energi Namun Dengan hanya kekuatanmu Yang berada Di bintang 6 Dodi Kau Masih bukan Tandinganku Dan dirimu Juga akan mati Di dalam tempat ini Aura yang sangat mengerikan Tiba-tiba saja Dikeluarkan Dari dalam tubuh kloning Raja sejati Iblis darah ini Lalu apakah Yang akan terjadi selanjutnya Mungkin Kak Shou Yan Jendral Nagalongi Dan juga Kaisar Api Xin Yan Akan mampu menghadapi Tubuh kloning Dari Raja sejati Iblis darah ini Jika kalian penasari Tunggu aja jawabannya Di next video Koprosok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!